Pada kondisi tubuh yang terlalu lelah Misalnya kurang tidur Semalaman kita bergedang Tidak bisa tidur Kemudian besoknya kita minta dibekam Sebaiknya jangan Jangan dibekam karena kondisi tersebut berisiko Bisa Ngedrop Kondisi hemodinamik pompa jantung Itu tidak stabil Pada saat kondisi Kurang tidur Atau terlalu lelah Kondisi pompa jantungnya tidak stabil Maka tidak disarankan untuk berbekam Kecuali pasien sudah cukup istirahat Sudah cukup tidur Jadi Pada kondisi-kondisi seperti itu Yang memang betul Sebaiknya dihindari bekam daripada terjadi komplikasi Yang tidak diinginkan Termasuk tekanan darah yang terlalu rendah Misalnya tekanan darah di atas 90 Itu tidak dianjurkan berbekam Di atas atau di bawah dokter? Di bawah 90 Misalnya 85 Tekanan darah 85 itu kan sangat rendah Itu tidak dianjurkan untuk berbekam Kemudian kondisi wajah yang terlalu pucat Mungkin dia terlalu lelah Ataupun HB-nya sedang rendah Pada kondisi HB Di bawah 11 Itu tidak dianjurkan untuk berbekam Jadi pada kondisi pasien datang dengan kondisi pucat Mungkin dia cukup tidur Tapi datang dengan kondisi pucat Terlalu lemah Biasanya kita anjurkan cek HB dulu Kalau HB di bawah 11 Tidak kita anjurkan untuk berbekam Dan pada wanita Pada pasien wanita Karena pada wanita ini Sering rendah HB-nya Karena ada haid Dan pada pasien wanita Sering mengalami Sakit Apa namanya Autoimun Itu yang Salah satu penyebab HB pada wanita ini Sering rendah Salah satunya itu Selain ada haid Itu juga ada Penyakit autoimun Ada penyakit Yang di area kewanitaannya Misalnya endometriosis Atau mioma uteri Yang bisa menyebabkan Pedarahan abnormal Itu bisa membuat HB Pada si pasien ini rendah Sehingga pada pasien wanita Kita wajibkan Untuk pertama kali dia bekam Itu mesti cek HB dulu HB-nya mesti dibawa di atas 11 Untuk kita tahu profil HB-nya seperti apa Pertama kali dia datang berbekam Kita mesti cek HB dulu Pada wanita khususnya Pada wanita khususnya S.T.A.T.V Media Syiar Islam